Rasa ratusan warga di kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, berakhir bentrok. Bentrokan tersebut menyebabkan sejumlah warga dan polisi terluka. Satusan warga yang berunjuk rasa di kawasan pertambangan nikel PT Antam di desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, berakhir bentrok Senin siang. Bentrok terpecah saat masa mencoba masuk ke kawasan perkantoran. Sementara, polisi menghadang dengan pembentuk barikade. Polisi yang mencoba memukul mundur menembakkan masa dengan gas air mata, sedangkan masa membalas dengan menampakkan batu. Tunjuk rasa terjadi lantaran warga menuntut agar PT Antam melibatkan warga dan pengusaha lokal dalam aktivitas pertambangan di desa mereka. Warga menilai selama ini mereka hanya menjadi penonton saja. Sehingga kami tuntut bahwa PT Antam hari ini untuk membuka segera blok Mandiodo untuk pengusaha-pengusaha lokal. Dan kedua, persoalan lahan-lahan masyarakat yang sampai hari ini belum terselesaikan oleh PT Antam. Sudah hampir tujuh tahun dijanji-janji oleh PT Antam yang sampai hari ini belum diselesaikan. Terkait kejadian tadi, itu adalah bagian dari dinamika kegiatan penyurasan dan pengamanan kami, yang mana mungkin ada oknum-oknum yang tidak bisa terkendali atau terkontrol oleh masing-masing koronan, pembentuk senteran lapangan, sehingga memancing situasi. Seorang warga dan tujuh polisi terluka, serta harus mendapat perawatan medis akibat insiden ini. Bentrokan meredah setelah polisi bernegosiasi. Sementara itu, karena tidak ada pihak perusahaan yang menemui, perkantoran dibiarkan untuk didiliki masa. Alga Salimahfud melaporkan dari Kepuatan Konawai Utara, Sulawesi Tenggara.